Seminggu setelah kepergian penyanyi Glenn Fredly, makam ayah Gewa ini masih ramai didatangi, tak terkecuali sang istri yakni Ayu Mutia yang berziarah ke makam sang suami hingga mencium nisan Glenn Fredly. Dikutip dari tribun seleb, pada Rabu 15 April 2020, Mutia Ayu melakukan ziarah pertamanya tepat saat hari Paskah lalu. Wanita yang dinikahi oleh Glenn pada Agustus 2019 itu datang didampingi beberapa orang. Ibu dari Gewa Atlana itu mengenakan pakaian bernuansa hitam yang juga dipadukan dengan kacamata hitam. Tak lupa, ia menggunakan masker sebagai perlindungan diri. Tambak tegar di raut wajah Mutia Ayu saat menaburkan bunga di pusara suaminya. Terlihat pula, Ibu Nagewa ini sangat khusyuk untuk mendoakan sang suami. Ketika akan meninggalkan makam, Mutia terlihat cukup lama mencium nisan sang suami. Namun, hingga saat ini, Mutia masih belum bisa menjawab pertanyaan dari para awak media. Deketahui sebelumnya, Glenn Fredly meninggal dunia pada Rabu 8 April 2020 di Rumah Sakit Setia Mitra Cilandak, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!